Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman yang diramati Allah subhanahu wa ta'ala Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Marilah teman-teman berikut ini Mutiara hikmah tentang pesan-pesan penuh makna dari Rasulullah subhanahu wa ta'ala Sebelum wafat kita jadikan perlungan motivasi untuk perbaikan-perbaikan diri kita Yang pertama adalah bagaimana manusia yang terbaik pun wafat dan meninggal dunia Seperti kita juga akan meninggal dunia Yang kedua ada satu kejadian juga terjadi dan ini riwayat suhi Waktu Nabi SAW, ini pelajaran yang kedua ya Kalau kita akan bertemu dengan beliau Asal syaratnya kita beriman dan mengikuti sunnah-sunnah beliau AS Waduhah saat beliau lagi sakit parah dan beliau tadi naik di mimbar Maka ada sahabat yang sempat menangis Mereka menangis terisak-isak Dan Nabi SAW masuk ke dalam rumahnya Dan beliau sempat mendengar suara tangisan sahabat yang sangat besar Maka beliau pun memaksakan diri keluar yang kedua kali Kemudian beliau naik di atas sembilan dan beliau mengatakan Hai manusia Selalu memuji Allah dan seraturah diri beliau SAW Beliau mengatakan hai manusia Janganlah kalian bersedih Karena pertemuan kita yang sebenarnya dihaut Di kualaku nanti Kuala Nabi SAW yang ada di mahsyar nanti Semua orang diantara kita insyaAllah yang mengikuti sunnah Nabi SAW Setelah timbangan amalnya lolos Maka dia akan minum dari haut Yang kata Nabi SAW Hautku jaraknya adalah satu bulan Jadi lebarnya satu bulan Panjangnya satu bulan Gitu kan Dalam periode yang dikatakan seperti antara Sana' dan Aila Ya dua kota yang sangat jauh jaraknya Lebih dari seribu kilometer Maka itulah hak haut Nabi SAW Dan dia mengatakan juga Sesungguhnya gelas-gelas minumnya Atau canteng-cantengnya itu Sejumlah bintang di langit Siapa yang minum setidup Maka tidak akan baguslah Tidak akan haus selamanya Kata Nabi SAW Jangan kalian bersedih Karena perjanjian kita sebenarnya dihaut Ini aku meninggal duluan Kalian juga akan menyusut Yang penting Istiqomah Ada satu poin penting sini teman-teman sekalian Kalau ada diantara kita insyaAllah Yang sudah ada di majlis ta'lim Sudah mulai menerapkan sunnah-sunnah Nabi SAW Maka tahap yang paling penting setelah itu adalah Istiqomah Itu yang paling penting Bagaimana kita bisa mempertahankan ini sampai mati Kalau syaitan datang bisikkan Apakah memang sudah ini yang benar Apakah sudah ini Apakah memang harus begini Atau mungkin masih bisa berbodosa Nanti bertobat lagi Ini semua waswat syaitan Karena sudah ada sunnahullah Bagaimana para sahabat akhirnya Menikuti sunnah Nabi SAW Dan mereka akhirnya Menyusul Nabi SAW Dan wasiat tadi jelas Nabi SAW mengatakan kalimat tersebut Kalau Sesungguhnya Perjanjian kita sebenarnya adalah dihaut Pelajaran yang ketiga Bagaimana Agama Islam telah sempurna Dengan meninggalnya Nabi SAW Dengan meninggalnya Nabi SAW Dan menandakan berarti umat Islam Tidak perlu lagi Menambah-nambah Ingat wasiat Nabi di Haji Wada Siapa yang hidup diantara kalian Nanti akan melihat banyak perselisihan Banyak perselisihan Maka aku mewasiatkan kepada kalian Berpegang tebuhlah Padahal Atau dua hal yang tidak akan membuat kalian Akan sesat Dari perselisihan itu Yaitu kitab Allah dan sunnah Maka harusnya kita menakukan ini Jaga kemurnian ajaran Al-Quran Kemurnian ajaran Nabi SAW Yang keempat Bahwasannya memang akan ada Khalifah-Khalifah Yang penerus-penerus Nabi SAW Di antara dimulai dari Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali Seluruhnya Dan ini seperti kalau kita review Tentang Perang Khandak Di mana Nabi SAW Waktu menghancurkan sebuah batu Beliau mengatakan Allahu Akbar Aku telah diperlihatkan oleh Allah Kalau seluruh jazir Arab Termasuk Yaman, Syam Semuanya dibawa Kekuasaan umatku Artinya akan ada pengganti-pengganti Nabi SAW Hanya saja Yang kita sayangkan sekarang Banyak diantara pemimpin muslimin Tidak menjalankan sunnah Nabi SAW Mereka menganggap remeh masalah itu Makanya bila mengatakan Akan datang sepeninggalku nanti Orang pemimpin-pemimpin yang Safih Yang bodoh sekali Kerana mereka tidak pernah mengambil sunnahku Dan tidak pernah mengikuti Petunjuk-petunjukku Sejarah sudah mencatat Bahwasanya Khulafah Rasili menerakan Sunnah Nabi SAW Umawiyah Abbasiyah Terus saja mereka menjalankan Sampai ke Uthmaniyah Di masa-masa kejayaan mereka Mereka cuba menerapkan Al-Quran dan Sunnah Dan akhirnya Atau Islam Akhirnya Allah SWT berikan kejayaan Dan kapan mereka meninggalkan itu Maka terpuruklah kaum muslimin Jadi ini kembali kepada Ajaran Nabi SAW Kemudian yang terakhir Teman-teman sekalian Janji Allah benar Dan pasti akan terjadi Termasuk masalah Lahirnya kita Meninggalnya kita Semua takdir Allah SWT harus diakini Tentang kebenarannya Termasuk dengan adanya kehidupan Di muka bumi ini Kita bisa melihat satu sama yang lain Kita bisa menghidup udara Kita bisa merasakan makanan dan minuman Dan di satu sisi Kita juga bisa merasakan kesusahan Dari sakit Dari gangguan orang Dan seterusnya Ini semua adalah sunnah Allah Yang menandakan memang ada kehidupan lagi di sana Di akhirat Yang juga akan menjadi Kenikmatan abadi Bagi orang beriman Dan akan siksaan Yang abadi Bagi orang-orang yang kafir Maka Peganglah firman Allah SWT Wala tamutunna illa wa'antum muslimun Jangan meninggal Kecuali dalam keadaan Islam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!